Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat yang dengerin, gue balik lagi dengan podcast gue Gue Adri Humam, podcast gue judulnya Dibalik Wedding Sebenernya sih mau ngupas apa aja tentang Dibalik Wedding ya Cuma ya nanti sambil jalan mungkin ada materi lain yang akan gue bahas juga nih Hari ini episode 3, gue mau ngebahas mengenai Jadi gini, kemarin itu gue sempet, belum sempet buat podcast Karena salah satu alasannya gue ke Bali kemarin akhirnya Akhirnya travel ke Bali itu untuk pre-wedding session Cuma bentar sih syutingnya sebenernya cuma satu hari Biasanya kan kalau gue ke Bali itu dua hari Nah uniknya kan ini masih masa pandemi ini Cuma Bali kan baru buka juga ya kan Jadi kayaknya gue akan share mengenai pengalaman gue Nge-shoot kemarin Bagaimana syaratnya, apa aja sih Terus ya kayak gitulah Sampai syaratnya apa aja, pengalaman disana gimana Situasi tempat pre-weddingnya gimana gitu Jadi kita mulai Santai aja podcast episode 3 kali ini Gue akan ngebahas mengenai gimana pengalaman gue kemarin di Bali Jujur, gue kemarin Gue sama Dudun kemarin, fotografer gue video Gue ngerjain video Nah jadi itu kemarin kita agak Cemas juga sih Makanya kita dateng tuh dua hari sebelum syuting bahkan Supaya kita bisa punya waktu untuk Ngecek tempat dan ngecek semua deh gitu Karena di masa pandemi ini kan Gue gak tau ya tempat apa aja yang masih buka Terus gue sih udah nelfon beberapa orang lokal gitu sih Yang udah kenal sebelumnya Cuma tetep aja make sure Apa Tempat-tempatnya udah pada buka gitu loh Terus bahkan sebelum Ini gue belum ngomongin requirementnya apa aja ya Cuma sebelum nyampe sana aja udah ada drama dikit Jadi flight emang rata-rata flight itu kan Sedikit ya Kalau gak salah sih kapasitas bandara tuh cuma 50% Sekarang dari tadinya 30% dinaikin 50% Bandara Bali Nah jadi flight gue itu udah mulai Di Delay deh pokoknya Delay tuh harusnya berangkatnya pagi Tapi delay jadi siang Jadi ada tiga flight di hari itu yang digabungin semuanya Nah saran gue nih buat temen-temen Yang mau keluar kota khususnya untuk syuting Coba tiket pesawatnya Entah itu sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya Tapi kalau siap-siap aja tuh bakalan delay Delaynya tuh bisa Delay gitu Lebih lama berangkatnya Atau malah lebih cepat gitu Pas pulang gue malah dicepetin pesawatnya gitu Jadi hari pas gue berangkat itu Tanggal 4 kalau gak salah 4 Agustus Itu pesawat gue harusnya jam 10 pagi Tapi di delay jadi jam 12 siang gitu Nah ini coba ya gue bahas satu-satu Sebelum kita berangkat Oh iya ini juga nanti gue ngeplay beberapa video gitu Video selama di bandara gitu-gitu deh Jadi mungkin temen-temen yang denger di Spotify Bisa pindah ke Youtube Kalau misalnya mau ngeliat videonya ya Gitu Nah Sebelum beli tiket Saran gue Pastiin Eh kamera gue jadi ada dua nih Salah mencet Bentar gengs Pastiin kalian Download aplikasi Ini kelihatan gak ya Bentar Nih Aplikasinya itu namanya E-Hack Echo Hotel Alpha Charlie E-Hack E-Hack Indonesia Itu ada di Google Play Sama di Ini juga kok Sama di Apa namanya Di Play Store Eh Play Store sama ya Google Play ya Ya intinya ada di Play Store sama App Store Di Apple Nah si E-Hack ini Ketika kalian buka Itu tuh Intinya isinya Tentang biodatanya kalian Jadi kalian harus ngisi Harus login Daftar buat email Dan kalian ngisi Nanti disitu ada Keterangannya Jadi Dan apa Questionnaire gitu Kalian dari bandara apa Mau kemana Terus keadaan badan kalian gimana Jadi memang ngisi sendiri semuanya Dan kalian harus masukin Apa Kota asal kalian juga Gitu Di dalam situ juga ada nanti Nomor tiket pesawat Terus Sama Apa lagi tuh ya Sama Nomor kursi pesawat Jadi Ya diisi aja dulu Nanti bisa di edit kok Jadi gak usah perlu Sekali ngisi Harus selesai semuanya Gitu Gak usah sih Nanti bisa di edit lagi Gitu Nah terus Waktu gue kemarin itu Gue tuh Tes Rapid test Jadi kan sekarang tuh Requirementnya Kalau mau ke Bali nih Khususnya Itu udah bisa Rapid test Jadi gak mesti Swap Rapid test bisa Dan berlakunya tuh 14 hari Gitu Nah Sama pemerintah Diberlakukannya 14 hari sih Cuma waktu itu Di tempat gue rapid test Gue kan di RSUI Mereka gak nyantumin Berapa lamanya gitu Di surat keterangan Hasil rapid testnya Jadi memang kebijakan Airlines Satu kebijakan pemerintah gitu Tiap rumah sakit bisa beda sih Nah gue tuh Rapid test Di RSUI Bayar Rapid testnya itu sendiri Itu 175 Kalau gak salah Cuma kalau misalnya Mau ketemu dokter Karena kita butuh Surat perjalanan gitu Kita harus ketemu dokter Dan Ujung-ujungnya tuh Biayanya jadi 250 ribu Itu udah sama surat dokter Gitu Di RSUI tuh masuk murah sih Karena di Apa Di klinik-klinik lain gitu Bisa 300 ribuan Nah Ada lagi nih Kemarin Waktu pas gue berangkat Gue ketemu saudara gue lah Kebetulan di airport Dan ternyata Mereka nih satu Keluarga gitu Rame-rame Dan tiga orang Dari mereka itu Mereka test rapid Di bandara Langsung Nah gue gak tau nih Apakah Emang harus yang udah punya tiket Bisa test di bandara Jadi Test di bandara tuh Di Suwarna Suwarna Business Park tuh Jadi sebelum masuk Terminal Itu kan di sebelah kiri Ada tuh Suwarna Yang ada shell Ada perkantoran Ada golf club juga Nah disitu tuh Jadi nanti katanya Dibagi per Kloter Eh dibagi per kloter Dibagi per loket Ada loket AirAsia Ada loket per Airlines Gitu deh Dan bayarnya murah banget guys Cuma 97 ribu Gue minum dulu Bayarnya murah banget Cuma 97 ribu Lo udah dapet suratnya lagi Tapi Buat Buat gue nih Yang kemarin Perjalanan bisnis Agak ngeri sih ya Takut-takut kenapa-napa kan Kita gak tau ya Jadi gue memutuskan Untuk rapid test duluan Di RSUI Gitu Nah setelah kalian Udah ngisi Eh E-hack Terus Nanti kalo kalian udah ngisi E-hack tuh Keluar QR Code Nah QR Code itu adalah Intinya identitas kalian deh Nanti Akan di scan Di airport Gitu Nah udah Udah rapid test juga Suratnya dipegang terus Gue saranin rapid test Ya jangan terlalu jauh Jangan juga terlalu mepet lah ya Dua hari Tiga hari sebelumnya Oke sih Karena berlakunya kan 14 hari tuh Gitu Terus setelah itu Nah Gue udah beli tiket nih Gue masuk di bandara kan Nah ini gue Gue coba ngeplay dikit nih Situasi di bandara Nah ini Buat temen-temen yang di Spotify Gue lagi ngeplay video Itu gue kan Parkir inep tuh Gue nitipin mobil Itu di parkir inep 2 Kosong banget guys Jadi bener-bener kosong gitu Cuma ada beberapa mobil gitu deh Ya sepi sih Bandara waktu itu emang Cuma jangan Mepet-mepet Karena kan ada antrian tambahan tuh Buat merisa rapid test kan Nah ini gue lagi Coba lagi nih ya Buat temen-temen yang nonton di Youtube Nah ini videonya nih Waktu gue ngantri Jadi kita masuk terminal Kita di Kayak ada pengecekan suhu gitu Terus kita ngantri untuk Surat rapid test Jadi diperiksa Nah diperiksanya tuh Bener-bener Bener-bener diperiksa gitu loh Jadi kayak Apa Ini dari dokter siapa Terus ya diperiksa lah Intinya ada cap rumah sakitnya Atau enggak gitu Dan nanti dikasih tanggal Dari Apa Airportnya Dari security airportnya Nah saran gue udah harus dateng lebih awal Karena itu antriannya lumayan Dan agak lama Jadinya gitu Terus selebihnya Sebenernya sih pada saat masuk Bandara Checkpointnya sih sama aja ya Kayak kita masukin bagasi Sama Terus ini ada tangannya Bejo Lagi masuk di Youtube Jadi ada temen gue guys Sorry Ada tim gue Di Aksa Lebih tepatnya Ya jadi Sampai mana tadi Oh iya Checkpointnya sih Standart Kayak kita masukin bagasi Kita cek pemeriksaan Yang x-ray pertama Itu standart deh Cuma Loketnya mungkin Agak ngantri Lebih rame Terus karena mungkin Diperiksain Kemarin Diperiksain Gitu lah detail Selebihnya sih sama Checkpointnya Nah ini Ini gue tunjukin Video timelapse Waktu gue di airport Sebenernya sih rame sih orang Tapi memang kosong Lapa Enggak terlalu rame banget Cuma enggak sesepi Yang gue kira Gitu Gue kira bakalan sepi Kan ternyata ya Lumayan rame sih Gitu Terus Sama sih ya Sampai checkpoint Yang sampai check-in gitu Bagasi itu masih sama Enggak ada yang beda Terus Di terminal 2 Gue kan naik Eresia tuh Eresia harga tiketnya Juga jadinya lebih murah Terus hotel-hotel di Bali Jadinya pada turun juga Gitu deh Banyak yang lebih murah Terus Oh iya di terminal 2 itu Tempat makannya Yang buka Di dalam Jadi kalian harus check-in dulu Gitu Kalau yang di luar tuh Pada tutup kemarin Ada apa sih GM ya Atau Apa Imperial gitu Imperial Kitchen Pada tutup deh pokoknya Di dalamnya buka Jadi emang Harus check-in dulu Gitu Masih ada tempat smoking Di dalam Terus Kayak biasa sih Yang di dalamnya Cuma ada beberapa Yang memang tutup Cuma ada tempat makan tuh Masih banyak yang buka Kalau di dalam ya Kalau di dalam ya Di luar itu tuh Terus Di dalam pesawat Nih Di Eresia Tengahnya dikosongin Yang diisi cuma Bagian Luar Bagian aisle Sama bagian window Tapi ada special case Kemarin ada beberapa Yang bawa anak Oh iya bener loh Ada yang udah bawa anak loh Travelnya Dan anaknya tuh Di rapid juga Gitu Jadi Udah boleh Tapi Memang harus rapid Gue sih masih takut ya Apa bawa-bawa anak kecil Gitu Cuma kemarin Ada yang bawa sih Nah itu tuh Special case gitu Kalau misalnya bawa anak Masih kecil Dia kayaknya bisa deh Berderet duduknya Gitu Tapi kalau kita-kita sih Gak bisa Kemarin Udah langsung Kayak otomatis gitu Tengahnya kosong Terus Nah Ini sampai Bali Kalian kan tadi inget tuh Kita bawa surat rapid test Ya kan Terus Isi aplikasi Isi biodata Di e-hack Aplikasi Dari pemerintah itu Nah Sampai Bali Kalau yang udah Ngisi aplikasi e-hack Kita dapet antrian Sebelah kiri Jadi Sebelah kiri itu Antriannya Kita tinggal nunjukin Barcode QR code Di hp kita Terus Udah Nah Nanti langsung di data Kalau yang belum ngisi aplikasi e-hack Dia ada antrian sebelah kanan tuh Jadi kalian isi manual Isi Kayak kertas gitu Manual deh Biodata Segala macem Alamat Tujuan Sampai hotel Tempat kita nginep gitu Nah By the way Udah gak Perlu lagi tuh Ngisi yang Apa Surat jaminan Yang kayak Waktu pas Masih PSBB tuh Kan ke Bali Harus ada surat jaminan Dari warga Yang tinggal disana Segala macem Dari website Bali tuh Udah 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 gak perlu disi Jadi bener-bener Cuma aplikasi E-hack Doang Nah Terus Setelah kita Ngantri ini Kan gue udah ngisi nih E-hack Jadi gue ngantri Nah pas nyampe Apa Loketnya kali ya Pas nyampe loketnya Dia minta kita scan Terus dia periksa lagi Surat rapid testnya Valid apa enggak Kita didata dulu Sebentar gitu Terus udah Kita dikasih kartu kuning Nah Nih gue tunjukin Nah kartu kuning itu Sebenernya cuma gini doang Gengs Jadi kayak ada Dari kartu warna kuning Terus tulisannya Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Intinya Disitu ada tulisannya Harusnya sih Gue tanda tangan ya Cuma kayak Karena rame kali ya Orangnya cuma ngecap Terus dikasih ke kita gitu Jadi itu kayak pegangan gitu Selama kita di Bali Apa Intinya kayak Saya berjanji Bukan berjanji Apa kata-katanya Gue lupa deh Pokoknya Saya akan menjalankan Protokol kesehatan Terus Tidak ke tempat rame Gitu-gitu udah Intinya ada berapa poin Gitu Sepuluh poin Apa sepuluh poin Kurang gitu deh Nah terus Itu harusnya kita pegang Jadi kan Gue kira akan diperiksa Pas pulang Kayaknya harusnya diperiksa Pas pulang Jadi kayak Kayak pasport gitu loh guys Kalau kalian keluar negeri Itu kan ada visa Ditempel di pasportnya Ntar kan pulang Dicek Kalian dapet kayak kartu Arrival card gitu kan Nah gue kira kayak gitu Cuma pas gue balik Nggak dicek kartu kuningnya Jadi ya tapi Untuk aman sih Pegang aja lah Gitu Nggak ada salahnya juga Terus Udah Abis dari isi E-hack Kita keluar Kita keluar Airport Bener-bener cuma gitu doang Gengs Jadi Tidak seribet Yang kalian bayangkan Gue at least Yang gue bayangin Bakalan ribet Apa segala macam Tapi ternyata enggak Gitu Dan emang Oh iya selama perjalanan Emang harus pakai masker Dari mulai Sebelum masuk pesawat Sampai masuk pesawat Itu harus pakai masker Terus Gitu Terus Nah kita keluar Udah udah diperiksakan tuh Kita keluar Kondisi bandara Bali Waktu itu tanggal 4 Agustus Itu sepi banget Sepi banget nih videonya nih Gue kasih nih Ada di tempat nunggu Kan gue biasanya udah langganan nih Pakai sewa mobil gitu Kan nyetir sendiri Sepi banget Udah yang biasanya rame Itu sepi banget deh Jadi Emang bener-bener apa ya Nggak ada Ya ada sih yang Apa Couple gitu Terus Ada keluarga juga Cuma Lokal Kebanyakan Emang karena penerbangan internasional Juga belum boleh ya Cuma sepi banget deh Kalian Kasian sih sebenernya Banyak taksi-taksi juga Yang kayak masih nawarin gitu Cuma Sepi banget lah Nah terus Ini gue coba sharing Tempat ya Di Apa Di Bali Jadi Hari pertama Kan kita memang Couplenya Dia pengennya cuma satu hari tuh Jadi Sebenernya dari Dari sebelum berangkat Gue juga udah wanti-wanti kan Kita lagi covid Tempat juga Gue sebisa mungkin deh Telepon temen-temen di Bali Waktu itu Sampai telepon orang lokal Yang gue kenal juga Nanya-nanyain segala macam gitu Cuma kan Nggak ada jaminan nih ya kan Jadi Pas nyampe sana Kita langsung survei tuh Nah Rencana awalnya kan emang Ke Kintamani Ke Gunung Batur Terus ke Air Terjun Bisa nung-nung Tuka cepung Terus Listnya tuh Kita mau ke Tibu Mana juga Di Tibu Mana Soalnya seru kan tuh Ada Ada jalanan yang bisa dipake shoot Juga bagus lah intinya Nah terus Udah Abis itu Gue survei Gunung Batur udah buka Gunung Batur tuh udah buka Memang Tapi sepi banget sih Tapi udah buka Gue gak tau ya Secara resmi udah buka apa belum ya Soalnya Gue kenal Sama orangnya Jadi kayak udah akrab Deket gitu deh Sama Pak Ketut Parta Namanya Dia Apa Kayak guide disitu Gitu lah Nah Dia bilang sih udah buka Cuma memang ada Couple yang syuting juga Waktu itu Pas kita syuting Nah tapi Sepi sih memang Ada tempat makan juga Masih pada tutup Gitu Harusnya sih sekarang udah buka ya Gitu Nah terus kita survei kedua itu Pas kita nyampe Kita langsung ke air terjun tuh Kita samperin semua air terjun Gak semua sih Yang tempat kita biasa syuting Dan mostly Tutup Itu tanggal 4 Agustus ya Yang tutup tuh tibu mana Tegenungan Sebenernya gini Tegenungan itu tutup Cuma aksesnya dibuka Terus gue nanya kan Nama yang Kiosk-kiosk makanan gitu Katanya boleh Jadi masuk aja Memang gak bayar Terus banyak orang lokal Emang yang dateng gitu Oh iya info Jadi tempat-tempat Wisata di Bali Atau tempat syuting di Bali Itu isinya Kebanyakan orang lokal Jadi kayak Bule-bule pada pergi nih Turis pada pergi Saatnya orang lokal Menikmati Apa Menikmati Ininya Bali lah Gitu kali ya Jadi Ya kebanyakan orang lokal Gitu Terus Semua air terjun Rata-rata tutup Itu tadi Tegenungan masih buka lah ya Gak bayar tiket Nah terus Sama tuh Pokoknya kita kayak terjun Tutup deh rata-rata Terus Campuhan Campuhan kan cuma gitu doang Campuhan bisa Terus Apalagi Tegalalang Tegalalang Cafe nya udah ada yang buka tuh Jadi udah bisa dimasukin Terus Gue lupa Melasti Melasti udah buka Pantai Melasti udah buka Pokoknya di daerah Ungasan tuh Rata-rata udah pada buka tuh Dari Uluwatu Ungasan Nah itu udah pada buka Terata udah pada buka Terus Tapi Melasti Kondisinya sekarang Jadi kayak gak natural gitu sih Jadi banyak pembangunan Ada beach club baru Jadi ntar lama-lama Kayak Pandawa aja tuh Melasti Terus Apalagi ya Kita ke Melasti Gue gak buat list nya lagi Oh nyanyi Nyanyi Pantai nyanyi Ya kan emang gak ada yang ngurus ya Warga doang Jadi emang Tetep buka Tapi jadinya Pantai nyanyi Banyak warga lokalnya gengs Pada main layangan tuh Warung sate babi Rame dan lain-lain gitu deh Jadi emang lebih banyak yang Warga lokal Jalan-jalan gitu loh Daripada yang syuting Cuma masih bisa kok Buat syuting Gitu Terus Kita kemana lagi tuh ya Gue survei mana lagi ya Gue lupa deh pokoknya Ntar tanya aja ya Drop komen Atau apapun itu Atau kontak gue Di instagram At Adri Humam Atau At Aksa Dot creative Instagram fotografi Dan videografi gue Terus Atau mana Bisa di youtube Dimanapun deh Ntar Gue coba Kasih tau Kalo ada yang mau nanya detail juga Nah Ini Gue setel video pre-wet Hasil kita shoot Kemarin ya Jadi Akhirnya Dalam satu hari Kita end up Cuma bisa ke Kintamani Gunung Batur gitu Dapet dua spot Terus sama Kita kenyanyi Udah Sorenya sunset disana Gitu Ini gue sambil play nih Kalo ada yang mau Kalo ada yang mau nonton fullnya Liat aja di youtube Aksa Aksa creative juga Kalian googling aja deh Aksa creative udah pada nongol tuh Website Bread story Youtube Dan lain-lain Nah tuh Ini di videonya Dinyanyi nih Banyak sih orang lokalnya Dinyanyi Cuma memang Kita masih bisa shooting lah Nih gue masih bisa Nerbangin drone Tuh Lumayan lah sebenernya Cuma memang harus Pilih-pilih frame Nyanyi masih dinyanyi Ada sih orang-orang yang shooting juga Kalo gak salah Kemarin ada tiga couple Termasuk kita lah Cuma tetep sih Banyakan orang lokal emang Yang main Yang main layangan Sampai Anak kecil Sampai yang piknik Keluarga Gitu pada Jadinya kan tadinya pak Nyanyi kan sepi ya Jadi rame gitu Ini ada drone shop nih Gue nyampe nyanyi tuh jam Setengah empat lah Jam tiga lewat Dua udah nyampe Cuma baru mulai shoot Kita tuh jam empat kurang Gitu Ini di Kintamani Ini di Gunung Batur Yang Black Lava Nah tuh Ini juga sepi nih yuk Ini kita dateng disini Nyampe kan jam enam Itu jam enam setengah tujuh lah Setengah tujuh Kita doang di Black Lava Jadi bener-bener kita doang Nah ini di spot yang Di Batur deket Spot pendakian Ini ada couple sebelumnya Cuma udah selesai Cuma tetep aja sepi sih guys Gitu Ya ntar nonton aja lah fullnya Saran gue sih Kalau kalian mau ke Bali Ya persiapin dulu semuanya Flightnya jangan mepet-mepet deh Bener deh Jangan mepet-mepet Mendingan pilih yang flight pagi gitu Terus jangan Jangan kalian hari Hari itu berangkat Terus hari itu ada janjian meeting Di Bali atau apa gitu Jangan-jangan Jadi pasti Kemungkinan besar sih Kemungkinan besar flight itu pada Di adjust semua gitu Ya itu aja sih Kalau mau ke Bali ya silahkan Play safe juga Shooting dengan aman Terus Apalagi ya Bantu-bantu juga Warga Balinya Karena mereka juga Pas gue dateng Seneng sih Yang udah lama gak ketemu gitu kan Mereka juga cerita Baru Ada lus driver Klien kita yang bener-bener Baru dapet itu Klien dari Aksa Sebelumnya dia off Berapa? Empat bulan Kayaknya Empat bulan Bener-bener ngapa-ngapain gitu Jadi ya Bukan Maksud untuk Mengabaikan protokol kesehatan sih Cuma Ya kalau misalnya Teman-teman Fotografer dan videografer juga Masih bisa bawa klien ke sana Kan ekonomi juga Ya kita membantulah Walaupun dikit sih Porsinya kita ya kan Cuma gak apa-apa Bikin seneng Bikin hidup lagi Ekonominya gitu Dengan tetap aman Jadi jangan ngabain Protokol kesehatan juga Gitu Yaudah Cukup sekian Podcast gue hari ini Buat yang mau nanya-nanya Bisa kontak gue via Instagram At Adri Humam H-U-M-A-M Nyambung semua Atau At Aksa Kreatif Aksa.Kreatif A-K-S-A Kreatif Pakai C Dan bisa Lihat di Youtube gue juga Adri Humam Sama Atau Youtube Aksa Buat video pre-wetnya Kalau mau lihat Yang hasil syuting kita kemarin Tanggal 5 Agustus Ya Gitu Sampai bertemu lagi Di podcast selanjutnya guys Stay safe Tetap sehat Tetap sehat Tetap Apa lagi ya Gue tadi udah ngomong Sehat ya Iya tetap Tetap selamat Tetap sehat Jaga diri kalian Dan sampai bertemu Di podcast selanjutnya Gue belum buat Musik intro sama outro Jadi yaudah lah ya Thank you guys Sampai bertemu Di podcast selanjutnya